Hey guys, balik lagi di BOKU NO NIPPONG Hari ini kita mau bikin vlog tanya-tanya Jadi guys, hari ini kita mau bikin vlog tanya-tanya orang Jepang lagi Kita mau nanyain Syacho, as a Japanese Kita mau tanya artis atau toko Jepang, orang Jepang yang terkenal di Indonesia Ngerti gak maksudnya? Iya, ngerti ya? Oke, jadi emang bahasa Indonesia dia udah bagus guys Oke guys, jadi gue udah siapin beberapa list Beberapa orang Jepang, list orang Jepang yang terkenal di Indonesia Jadi kita mau nanya nih, sebagai orang Jepang, dia tau gak gitu? Orang Jepang yang terkenal di Indonesia Ada gak ya? Ada! Oke Oke, kamu siap gak? Oke Harus jawab jujur ya Oke Jadi vlog kali ini juga gak ada persiapan Jadi Syacho bener-bener gak tau orang atau toko-toko siapa aja yang bakal gue tanya Gue udah bikin listnya, jadi gue mau tanya nih Wow Yang pertama Tau gak aja siapa? Ah, iya tau Tau gak? Iya tau, tau Siapa namanya? Dewi Soekarno Dewi Fuji Bener Dewi Soekarno Kok kamu tau Dewi Soekarno? Ya, ini bener-bener terkenal di Jepang Apa? Terkenal di Jepang? Ya, komedian Oh, sekarang akhir-akhir ini jadi komedian gitu? Komedian, iya Atau emang dari awal komedian? Dari awal Dari awal Oh, Dewi Soekarno itu ternyata komedian Terkenal di Jepang Iya Semua orang Jepang tau? Tau Dewi Soekarno Ya, tau Nama-nama di Jepangnya apa sih? Dewi... Dewi... Dewi Fujin Dewi Fujin Fujin itu kan... Bukan nama kan? Fujin itu... Apa? Bas Inggrisnya? Sorry Madam Fujin itu Namanya Madam Dewi Dewi Dewi? 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 Bukan Dewi ya guys ya? Dewi Fujin Dewi ini istri kelimanya Soekarno, mau gak salah Tapi di Jepangnya Dewi Fujin Ya, mungkin orang Jepang gak bisa ngomong Namanya Nemoto Naoko Bener banget Namanya Nemoto Naoko guys Setelah udah nikah Sama Soekarno Itu namanya ada nama Indonesia Soekarno Hatta gitu kan? Ya, bukan Kalau itu dua orang Soekarno sama Hatta Oh gitu? Soekarno suka sama Hatta Oh udah dia Soekarno itu presiden Soekarno Hatta itu adalah wakil presiden pertama Oh gitu? Namanya Muhammad Hatta Aku pikir Soekarno Hatta Itu nama Itu nama airport Nama airport Iya airport Itu dua orang Dua orang Dua orang Presiden sama wakil presiden Indonesia yang pertama Oh gitu? Oh ini pembelajaran juga buat Jadi Syacho menang kewawasan Hahaha Bukan haget dia Oke, balik lagi Jadi Dewi Soekarno itu Nama aslinya adalah Nemoto Naoko Nah itu dia lahir di Tokyo gak salah ya? Gak tau dia ya? Gak tau dia aja di Wikipedia Gua lupa-lupa ingat Iya Tokyo Iya dia lahir di Tokyo Minah Tokyo ya? Waktu itu masih muda Itu nikah sama presiden Soekarno Iya iya Terus Dibawa juga sempet ke Indonesia Sekarang Di Tau gak? Di Indonesia itu Dewi Soekarno juga punya rumah loh Oh gitu? Punya rumah ya di Jakarta For your information guys Jadi Jadi setiap kali Dewi Soekarno ke Indonesia itu Itu bakal dijemput sama polisi Udah ada mobilnya gitu kan ya Bukan polisi juga sih Maksudnya pengawal Pengawal Jadi langsung diantar gitu Oh gitu loh Jadi masih ada pelayanan Walaupun bukan orang Indonesia Masih ada pelayanan Ketika dia ke Indonesia Ada rumahnya Ada pengawalnya Luar biasa kan servisnya? Iya luar biasa kalau gitu Enaknya nikah sama orang Indonesia itu kayak gitu Aku? Aku juga ada istana ya di Jakarta Nama Indonesia Dewi Soekarno siapa ayo? Huh? Ratna Sari Dewi Soekarno Ratna Sari Dewi Soekarno ya Ratna 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 guys Namanya Ratna Sari Dewi Udah nikah sama presiden Soekarno Namanya Ratna Sari Dewi Soekarno Mungkin kalau kita punya kesempatan Mau ya kita wawancara Dewi Soekarno ya Hahaha Levelnya antara Antara bocah sama dewa Itu sering gak keluar di TV Dewi Soekarno itu? Iya sering Sering banget Sering banget Emang terkenal sebagai komedian Iya gitu Talent Talent Jadi artis lah ya Artis Itu sering juga keluar di CMCM ya? CMCM sekarang gak ya Oh sekarang gak Dulu sering Di TV sering keluar Makanya tau Dia udah berapa umurnya? Oh Berapa umurnya? Jadi semua orang Jepang itu pasti tau? Pasti gak Walaupun bocah Iya Anak-anak juga tau? Iya tau Dewi Soekarno sempat gak masuk Di pembelajaran di sekolah? Dewi Soekarno? Enggak Enggak pernah? Cuma dari TV Di Indonesia ada? Karena itu bagian dari sejarah Sejarah presiden Soekarno Punya istri berapa gitu? Itu istri kelima Itu ada? Di text bukunya mungkin ada cuma sedikit Tapi bukan tentang Dewi Soekarno Iya bukan hal Tapi tentang Soekarno iya Oh Soekarno iya Jadi Soekarno itu ada di sejarah Yang diajarin ke orang Jepang Anak-anak orang Jepang Iya ada Oke guys Jadi next time kita bakal bikin vlog Tentang sejarah Indonesia Di sekolah orang Jepang gitu ya Iya gitu Oke Jadi tunggu dulu Itu mungkin next time Oke berikutnya Tau gak ini siapa? Ah iya Itu AKW kan? Siapa namanya tau gak? Nakagawa Haruka Bener banget Ini adalah Haruka Nakagawa Kalau di Indonesia Jadi namanya Haruka Sering dipanggil Haruka Kamu tau? Apa? Haruka Nakagawa itu tau? Ya tau Tau dari mana? Dari AKB AKB48 Eh dia bener-bener member AKB48 Iya Dia member Tapi udah apa? Apa? Gimana bilang? Udah udah Dia udah lurus Udah lurus Udah lurus Sekarang dia ada dimana tau gak? Di Indonesia Terkenal gak di Jepang? Haruka Nakagawa itu? Enggak Kok kamu tau? Karena di TV ada apa? Ada tema yang gini Oh ada wawancara tentang Haruka di Indonesia Jadi sempat ditayangin di TV Jepang gitu kan ya? Haruka di Indonesia bener-bener apa? Millionaire Jadi Apa? Ada Bukan channel Gimana? Ada Ada Apa-apa Apa? Ada apa yuk? Di TV nya Ada AKB AKB yang member Ya membernya Eh Sekarang Haruka nya udah menjadi millionaire loh Oh gitu Jadi Haruka datang ke Jepang Jadi ada di TV Jepang itu sempat siarin tentang kesuksesan Haruka Nakagawa di Indonesia gitu Ya Jadi semua orang Jepang tau berarti? Bukan Gak tau juga? Ya Anak-anak tau gak? Enggak Gak tau? Orang seumuran kita? Tau gak? Kalau Fang EGB Gak tau Tapi kan dia masuk TV Harusnya semua orang tau dong? Sering masuk TV gak? Sering gak? Enggak Gak sering juga Jadi gak semua orang Jepang tau ya? Dikit aja Cuma dikit aja Ya Sebelum dia jadi ini Jadi artis di Indonesia Sekarang dia artis loh di Indonesia loh Dia punya apartemen di Jakarta mewah banget Oh gitu Ya Kalau kita punya kesempatan pengen banget ya ketemu Haruka Hmm Itu Dia itu terkenal banget Dia itu banyak banget iklan-iklan di Indonesia yang ini Ada Haruka nya Terus dia juga jadi artis Ya udah termasuk papan atas kali ya Oh gitu Dan iya sering masuk iklan gitu Terus jadi presenter gitu Iya sering masuk TV sering banget Kenapa aku tau Haruka? Ya karena aku Aku punya suka EKB Oh gitu Jadi ya Dia apa Introduce aku Oh sempet Ini dia Ini dia Jadi aku tau ini Cuma buka aja Oh gitu Tapi gak terkenal di Jepang Gak terkenal di Jepang Gak bener-bener enggak ya Tapi di Indonesia dia bener Apa ya Menjadi tinggal Lenggalap gitu ya Sukses lah Sukses banget ya Sukses banget ya Oke yang ketiga Oke Nah yang ketiga guys ini Tau gak nih siapa? Itu siapa? Orang Indonesia? Bukan orang Jepang ini Eh? Gak tau Gak tau Gak tau dia guys Ini namanya Hiroaki Kato-san Siapa? Siapa? Musician Eh? Apa sih namanya? Musician? Hah? Musician? Musician Singer? Pencipta lagu gak masalah Oh gitu Dia tuh lahir di Tokyo Nah dia punya istri orang Indonesia Orang Indonesia? Oh Istrinya itu Vokalis band Moka Ben Moka Ben Moka namanya Moka Oh Nama istrinya itu Arina Arina Moka Jadi itu terkenal Ya guys ya Istrinya Kato-san itu Ini Vokalis band Moka Namanya Arina Itu terkenal di Indonesia Terkenal Iya Orang-orang yang terkenal Orang-orang Jepang yang terkenal di Indonesia Sering juga Kok set TV Gak tau Istrinya itu vokalis Sedangkan dia Pencipta lagu ya Dia juga kita main piano kok sering Nah coba aja cari di internet Oh Hiroaki Kato-san Gak tau ya Gak tau Berarti orang Jepang Gak tau Gak tau Gak tau guys Oke Lanjut nomor 4 4 Oh Oh Tau gak sih siapa? Gak tau Tapi cantik ya Siapa? Gak tau ya guys Gak tau Ini namanya Yuki Sasso Sasso? Sasso Sasso Yuki Sasso Yuki Ngomongnya nama di Indonesia itu Yuki Sasso Nama dulu baru ini Mioji Tapi kalau di Jepang itu biasanya Mioji dulu Marga dulu Jadi Sasso Yuki Gak tau Gak tau ini Gak tau ini Emang cakep ya guys ya Emang cakep Dia ini artis juga Ada Dia itu Pertama kali Krabi ya? Bukan 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 begitu ya? Bukan yang pakaian seksi-seksi Bukan Oh gitu? Kalau cari di internet Ini bakal nemu Di Wikipedia tuh Pasti ada Yuki Sasso Ini terkenal di Indonesia Pertama kali itu Dia jadi ini Apa namanya? Model Model iklan Model iklan 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 Isotonik Kita sebut aja namanya guys Ini gak ada sponsor atau apapun Model iklan Ini Pokari Sweat Sweat tau Pokari Sweat Pokari Sweat Gak tau Jadi terkenal banget juga Gak Pokari Sweat Terkenal emang cakep sih ya Imut lucu gitu Wajar terkenal Kenapa dia pergi ke Indonesia? Ya jangan tanya aku Tanya aja dia Bisa bahasa Indonesia ya? Lantar ya? Harusnya bisa Karena udah bertahun-tahun juga Yang gak tau Oh Ya Di Jepang Kudusannya apa? Iya dia emang artis juga Sempet jadi model di Jepang Kalau kalian Apa? Kalau cari di internet iya Sempet jadi model di Jepang juga Gak pernah lihat Yuki Sasso Tapi cantik Cakep ya? Hmm Matanya gede gitu Hahaha Oke Karena gak tau Jadi semua orang Jepang Gak tau gaknya? Iya Atau kamu aja yang gak tau? Aku gak Apa ya? Aku gak tau Oh berarti gak tau Ya berarti Kalau kita tanya orang Jepang yang lain juga Kayaknya mungkin kurang tau ya Oke lanjut yang berikutnya Ini tau Ini orang Indonesia Bukan ini orang Jepang Gak tau Guntuk ya? Iya Iya Tau gak? Gak tau Gak tau Ini namanya Kenta Yamaguchi Gak tau Terkenal loh dia ini Yamaguchi Kenta Oh Yamaguchi Kenta Gak tau Gak tau Gak tau Asli? Gak tau dia guys Ini artis juga Dia komedian di Indonesia Kurehatan Kurehatan komedian ya Nah dia sering collab kok sama ini Bukan collab ya Sering jadi artis atau presenter di TV Sama Haruka Oh gitu? Jadi kalau Menyari Haruka Biasanya ada foto sama Kenta Heee Kenta Yamaguchi Kenta Yamaguchi Dia terkenal juga sering jadi presenter di TV Oh Komedian sih Asalnya mana? Asalnya Jepang Asalnya Jepang Gak tau kalau itu Gak pernah nanya Gak pernah di KTP nya Gak tau Gak tau Gak tau ya Berarti orang-orang Jepang rata-rata gak tau Ya Ya Kenta Yamaguchi Jepangnya pasti lucu ya Dia punya Youtube juga loh Oh gitu Youtuber ya Youtuber juga Oke Yang berikutnya Oke Nomor 6 Hmm Ini mungkin Yang teman-teman Tunggu-tunggu ini Ini artis berikutnya Ini artis Papan atas di atas banget Saking atas banget Oh gitu Tau gak ini siapa? Itu orang Indonesia ya? Orang Jepang Apanya orang Indonesia? Orang Jepang Apanya orang Indonesia? Ini artis Jepang Tapi hatanya orang Indonesia loh Tau gak? Siapa? Miabi tau gak Miabi? Gak tau Gak tau Miabi Itu? Nama Jepang itu Maria Ozawa Maria Jadi Ya Pasti beras orang ya Oh Tapi dia orang Jepang Filipinya pasti Tau gak? Gak tau Maria Ozawa Kalau di Indonesia terkenalnya Miabi Kenapa Miabi? Ya Kelapa-kelapa ya? Ya gak tau ya Gimana teman-teman Kenapa di Indonesia panggilannya Miabi? Kenapa Miabi? Karena Karena Saking Sebelumnya aku gak tau juga ya Itu asalnya dari Mama Cuman dia ini Sempet Apa Masuk Di Apa? Sempet bikin film juga dia Di Indonesia Film apa? Namanya Miabi Miabi Ha? Miabi Nama filmnya Miabi Miabi? Miabi Jadi artisnya ini Maria Ozawa Nama Jepangnya Maria Ozawa Maria? Maria Ozawa Ya orang Jepang Pasti orang Filipi Tau gak dia terkenalnya apa? Apa? Artis ini? Movie? Film ini? Siapa? Bukan Apa? Film dewasa Film dewasa? Oh jadi gini ya Film dewasa Kerehatannya ya Sexy kan? Sexy-sexy ya Oh gitu Enggak di foto ini gak terlalu seksi Biasa aja Kalau teman-teman cari di Google Lebih banyak yang seksi lagi Tapi kerehatan loh Oh gitu? Ya Oh gitu Seperti orang Indonesia Oh gitu Mungkin ini kali foto Foto yang gue cari ini kurang tepat mungkin ya Oh iya gitu Ya ini artis film dewasa ini Eh Kamu pernah Jadi gak tau ya Gak tau Teman-teman yang penasaran Yang belum tau Maria Ozawa juga Cari aja di Google Bakalan keluar Banyak banget Buat teman-teman yang Ini ya 18 ke atas ya Soalnya di Google juga Kalau cari di Google Itu banyak juga yang Enggak di blur Oh gitu Oh kamu cari ya Ya kan aku Aku bikin Bikin konten guys Bikin konten harus ada persiapan Jadi ya Cowoknya suka seksi-seksi aja Oke berikutnya Nomor 7 Ini yang terakhir nih Ini adalah bintang Yang paling terkenal Di seluruh dunia Di seluruh jagad raya Jadi dijamin semua orang itu bakalan tau Dan ini udah ditunggu-tunggu sama subscriber kita ini Siapa yuk? Yang terakhir Kita kasihin dia nih Tau gak nih siapa? Siapa itu? Botak Kakek-kakek Botak Iya kakek ini Kakek Kakek? Siapa? Gak tau Bakti apa ya? Octopus Tau gak? Gak tau Gak tau Ini apa ya? Kakek Udah Apa? Minum sakit Minum sakit Mabuk gitu Mabuk Ya mungkin fotonya kurang tepat kayaknya Tapi tau gak? Gak tau Siapa? Gak tau Gak tau? Gak tau? Gak tau 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 Sangat Apa ya? Kehabisan kata2 Ch thinks Gak tau Gak tau Gak tau Tapi namanya bukan 28 Tokuda Shigeo Bener Tokuda Tokuda Shigeo Tokuda Shigeo Wburset Yang mana Lebih dari 86 każ ya 86 Karena gue udah searchin dulu di wikipedia Akhirnya hyper Tokyo Nak dia lahir di tokyo ini terkenalnya apa tau? film dewasa udah bikin berapa film tau gak? 300 riba peru sebenernya datanya udah lama iya kan? dan paling tua di porno star di Guinness walaupun udah tua tapi masih bikin film dewasa itu luar biasa kan? makanya gue bilang gak tau minumnya apa makannya apa gue gak tau guys tapi luar biasa dia masuk di Guinness loh guys jadi pemecah rekor dunia karena usia paling tua tapi masih seger jangan-jangan temen-temen kalah sama kaki Sugiono tapi sebelumnya dia kerja di kantor bukan kantor dia kerja di ini sebelum jadi artis film dewasa dia sempat kerja di ini di perusahaan bikin pacingko pacingko maker oh gitu bikin mesin pacingko gitu tapi sempat juga loh jadi ini jadi karyawan pariwisata gitu loh apa ya? kerja di umur 70 ya sampai umur 70 ya kerja di sana kerja di mana? di apa? pacingko oh perusahaan pacingko masin pacingko ya tapi itu kan kata wikipedia ya itu temen-temen kalau nyari ya banyak versi-versi yang lain tapi yang aslinya kita gak tau yang pasti dia itu adalah bintang film dewasa luar biasa bintang di atas bintang makanya panggilan panggilannya itu sempat disebut juga ada ini panggilan yang lain ya namanya The Legend hmm Sang Legenda The Legend The Legend oh ada juga ini di Indonesia ya nama di Indonesia itu Sang Legenda Kakek Sugiyono tapi yang paling terkenal Kakek Sugiyono ada satu lagi apa si yang pertama karya aku tau si pemersatu dunia panggilannya Seikai no Tohitsu heee Tohitsu gimana? pemersatu loh pemersatu jadi satu gitu loh jadi semua biar jadi akrab akur gitu Seikai Seihha Seihha hmm luar biasa matanya seperti apa ya ero ero kamu gak tau bener aslinya gak pernah gak pernah gak pernah gak serius temen-temen pada tau nih ya Kakek Sugiyono dari film-film kayak itu kan tapi jujur gue belum pernah nonton Kakek Sugiyono gak nemu gitu padahal gue berusaha nyari loh gak pernah gak pernah nemu gak pernah keluar di TV juga enggak tapi ini ya gue sempet baca di beberapa blog jadi blognya pernah wawancara Kakek Sugiyono kata Kakek Sugiyono ini kata siapa namanya Takeda Tokuda si Yosang ini katanya emang dia itu gak terlalu terkenal di di umur-umur 20-30an katanya di anak-anak muda itu kurang terkenal katanya gitu mungkin ya karena dia bikin filmnya pasarnya itu umur 30 ke atas iya aku baca di blognya itu katanya gitu si si kakek ini bilangnya gitu dia lebih terkenalnya buat orang-orang yang umur 30 ke atas oh gitu karena film dewasanya juga lebih laku di umur 30 sampai 40 pasarnya di situ katanya jadi wajar kalau anak-anak orang-orang cewek-cewek cowok yang umurnya di bawah 30 kurang tahu itu mungkin ya gak termasuk pasar dia kenapa Sugiyono gak tahu kenapa Sugiyono guys gue berusaha nyari di internet gue berusaha nyari di internet gak tahu kaki Sugiyono mungkin hmm Shigeo Shigeo Sugiyono gitu ya iya ya mungkin salah apa ya komunikasi mungkin ini di Indonesia itu dengernya sampaikannya mungkin salah ya bisa jadi ya Shigeo dengernya Sugiyo Sugiyo jadi dikasih no Sugiyono jadinya bisa jadi soalnya teman-teman kalau jari di internet juga itu gak dapat loh asal kakek Sugiyono itu dari mana namanya gak ada yang tahu gak ada info yang jelas gitu loh mungkin karena Shigeo itu kedengaran di kuping Shigeo orang Indonesia jadi Sugiyo Sugiyo gimana Shigeo bisa jadi sih yang bisa jadi jadi Sugiyo gitu begitu Sugiyo bisa Sugiyo jadi kalau di Indonesia dikasih no jadi kakek Sugiyono oh gitu mungkin aja oke guys ternyata dari tujuh artis atau toko Jepang orang Jepang yang terkenal di Indonesia cuma dua orang yang Shigeo tahu yang limanya dia gak tahu pertama Dewi Sukarno Dewi Hujin itu Shigeo tahu karena emang terkenal di Jepang sering keluar di TV Jepang iya loh yang kedua Haruka Nakagawa nakagawa iya ekb karena di ekb dan beberapa kali keluar di TV Jepang juga jadi tahu tapi gak semua orang Jepang tahu terus yang nomor tiga itu ada Hiroaki Katosa yang gak tahu juga Kato Hiroaki gak tahu kan terus yang keempat tadi aku nanya ada Yuki Sasso gak tahu juga yang kawaii yang lucu-lucu yang kawai itu Sasso Yuki terus yang kelima tadi ada Kenta Yamaguchi Yamaguchi Kenta gak tahu juga kan gak tahu terus yang keenam tadi ada Maria Ozawa Ozawa Mari ah? Ozawa Maria karena? gak tahu Miyabi alias Miyabi terus ada yang terakhir Kakek Sugiyono Dokuda Shigeo gak tahu juga kan? gak tahu jadi yang yang terkenal di Jepang mungkin yang orang-orang Jepang tahu itu Dewi Soekarno sama Haruka Nakagawa mungkin tapi ini versinya versi Shacho kalau tanya orang Jepang yang lain ya sebenarnya kayaknya sih gak terlalu jauh beda sih sama Shacho oi guys ternyata itu dia beberapa artis Jepang atau toko Jepang yang terkenal di Jepang dan orang-orang Jepang tahu itu dia bye guys sampai di sini dulu video kita kali ini guys thanks for watching see you guys again soon bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax